Hey, apa kabar? Kali ini kita akan mereview smart device yang sudah saya miliki selama 2 tahun, yaitu Xiaomi Roborock Vacuum Cleaner S50 Sebelum kita mulai mereview device ini, kita ganti dulu perlengkapan robot yang sudah kotor Jadi, langsung saja, let's go! Xiaomi Roborock Vacuum Cleaner S50 adalah sebuah smart device yang berfungsi untuk membersihkan ruangan Device ini adalah robot vacuum dari Xiaomi generasi kedua Dan berbeda dengan versi sebelumnya, Xiaomi Roborock Vacuum Cleaner S50 mempunyai daya sedot lebih besar, yaitu 2000 pascal Selain menyeret debu, robot ini juga dapat digunakan untuk mengepel ruangan sekitar Xiaomi Roborock Vacuum Cleaner S50 dilengkapi dengan baterai litium dengan tegangan 14,4 volt dan berkapasitas 5200 mAh Dengan waktu kerja 2,5 jam dan jika baterai habis atau proses cleaning selesai, robot ini akan kembali secara otomatis pada dock pengisian dayanya Pada bagian atas depan device ini, terdapat 3 tombol fungsi utama, yaitu zone cleaning, tombol power, dan tombol docking Kemudian di bagian atas belakang ada dasbin, semua debu yang dibersihkan akan disimpan dalam dasbin ini Hebatnya, Roborock akan memberitahu kita jika dasbin telah penuh Di bagian atas tengah ada laser distance sensor Roborock dapat mengukur jarak dan menggambar peta ruangan dari sensor ini Kemudian ada grill lubang udara, bagian kanan untuk menyedot udara dari luar, dan bagian kiri untuk mengeluarkan udara panas dari dalam Di bagian depan ada ultrasonic proximity sensor, yang digunakan untuk mendeteksi jarak antar obyek yang menghalangi jalan Selanjutnya ada wall sensor di bagian kanan depan, untuk memposisikan vacuum cleaner dengan jarak 10mm dari tembok Ada juga bumper depan, yang berfungsi untuk memposisikan vacuum cleaner, untuk merubah arah, dan juga menghindari penghalang Sekarang kita akan beralih ke bagian bawah Yang pertama ada navigation wheel, yang berfungsi mengarahkan robot ini ke arah manapun Kemudian ada 4 buah drop sensor Jika di depan robot vacuum ini ternyata ada lubang, robot ini akan otomatis menghindarinya Selanjutnya ada 2 buah retractable wheels, yang permukanya dapat digunakan untuk melewati berbagai macam medan Di bagian kanan bawah ada side brush dengan sikat sintetis untuk membersihkan sudut, pojokan, maupun tembok bagian bawah Kemudian ada main brush, dimana bagian brushnya berfungsi untuk menyapu lantai, dan bagian karet berwarna-orannya untuk mendorong debu masuk ke dustbin Berikut ini info detail dari Xiaomi Roborock Vacuum Cleaner S50 Banyak sekali fitur di device ini Yang pertama yaitu zone cleaning, kita dapat menentukan ruangan bagian mana saja yang boleh dibersihkan robot ini Kita juga dapat melihat berapa ukuran sebuah ruangan dari fitur ini Kemudian ada icon kipas untuk menentukan kekuatan hisap robot ini saat membersihkan ruangan Ada gentle, silent, standard, medium, dan turbo untuk kekuatan hisap yang paling tinggi Beralih ke menu vacuum setting, ada map save mode untuk menyimpan pemintaan ruangan yang sebelumnya dilakukan Kemudian ada indikator light untuk menghidupkan dan mematikan lampu indikator LED yang terdapat pada robot ini Ada juga carpet mode untuk mengaktifkan daya hisap turbo secara otomatis saat robot ini melewati carpet Pada timer setting, kita dapat mengatur jadwal pembersihan ruangan Robot ini akan secara otomatis membersihkan ruangan pada jam yang telah ditentukan Kemudian ada voice and volume setting untuk mengatur volume suara notifikasi dari robot ini Kita juga dapat mengganti bahasa yang digunakan robot, namun pilihan bahasa yang disediakan kebanyakan dalam bahasa China Ada juga pin and go yang dapat kita gunakan untuk menentukan ke titik mana robot akan berjalan Terima kasih telah menonton! Ada juga mode remote control, dimana kita dapat menjalankan robot ini layar di dalam bahasa China Kita juga dapat mengganti tombol nafas Kita juga dapat mengganti tombol nafas Kita juga dapat mengganti tombol nafas Jadi di sekali bottom saya bisa mengganti tombol nafas Kita bisa pengganti tombol nafas Kita bisa bisa mengganti tombol nafas Baiklah, pilihan startup enggak akan akan masalah Kita bisa tahu dan ternak t gobier S50 Terima kasih telah menonton!